Hai assalamualaikum sobat wis TV Oke kali ini kita kedatangan produk dari Tanaka DVB T2 jadi ini versi 2023 yang terbaru ya jadi sudah pasti ada EWS dan resmi apalagi ini buatan Indonesia jadi kita harus bangga ya dengan produk Indonesia Oke jadi ini adalah dalamnya seperti ini ya ada DC tobok remote RCA dan ini remotenya Oke kita coba lihat ya dalamnya seperti apa biar lebih jelas lagi nih Nah ini dia jadi untuk tombol-tombolnya sebenarnya sudah sangat-sangat lengkap ya ada fitur Zoom TV radio dan segala macem jadi untuk bawahnya kita dapatnya kabel RCA ya tapi bagi sobat yang pakai TV nya LED gitu ya itu lebih baik ganti pakai kabel HDMI ya Oke disini kita juga dapat baterai tapi saran saya ya baterainya kalau bisa diganti yang lebih bermerek supaya lebih awet tapi ini juga bisa digunakan kok Oke ini dia set to boxnya langsung kita buka di dalamnya kita ada buku petunjuk jadi sobat bisa lihat di sini buku petunjuknya sebenarnya sudah cukup lengkap ya untuk sebagai panduannya dan ini adalah kartu garansi jadi kalau ada apa-apa langsung aja ya kirim ke Tanaka tuh ada ini juga semuanya di kota-kota besar ya bisa dilihat di sini Oke kemudian ini dia set to boxnya jadi kita lihat dari depannya nah ini dia ada tulisan DVB T2 jadi untuk TV digital ya fungsinya ada di bagian bawahnya kanan kiri samping dan ini bagian belakang ini bahannya besi atau metal ya tuh ventilasinya banyak jadi aman harusnya adem ya Oke jadi seperti ini tampilan depannya ada EWS HDMI ya ini sudah super HDMI jadi tinggal dibeliin kabelnya aja Oke ini kita pasang antenanya disini kita pakai antena outdoor ya karena memang jadi pemancar dan saya pakai kabel HDMI karena TV saya LED dan ini adalah contoh antena dari Tanaka kalau misalkan sobat mau beli nanti linknya juga ada deskripsi video ini saya taruhnya di outdoor dan tinggi ya jadi ini di atas genteng ya itu di bawah genteng suitnya jauh banget nggak kelihatan nanti Oke kita langsung nyalakan aja jadi otomatis disini kita harus langsung scan jadi tinggal kita isi seperti biasa daya antena off terus kode post silahkan isi masing-masing ya terus untuk daya antena pastikan ini off ya nanti takutnya shot kalau nggak cocok untuk kode post isi tempat masing-masing Oke nanti kalau sudah kita tinggal pencet aja pencarian saluran seperti ini dan untuk jumlah channel setiap tempat juga beda-beda ya enggak sama ya apalagi kalau daerah biasa ada channel daerahnya juga Oke disini kita dapat 51 channel saat ini dan ini dia siaran-siarannya yang kita dapat dan udah banyak yang hadiah Oke kita lihat dulu menunya disini ada program itu bisa mengurutkan channel pencarian untuk scan sistem ya sobat nanti bisa cek sendiri ya biasanya jarang sih kita setting-setting sistem ada USB untuk muter media player dari flashdisk ada upgrade internet jadi kalau sobat ada tunggal wifi itu kita bisa beli lewat internet ada IPTV cuaca untuk aplikasi disini juga banyak ya pilihnya itu biasanya ada WTV ada YouTube ada tiktok dan ada segala macam gitu ya jadi ini harus pakai Dunggul wifi dulu agar bisa difungsikan selanjutnya fitur super cash disini sobat tinggal download aja aplikasi di Playstore banyak banget yang bisa dilakukan dengan super cash ini termasuk dari layar HP sobat pindah ke layar TV juga bisa terus nonton di HP sobat juga bisa terus selanjutnya ada wifi ini dia untuk koneksi ke Dunggul wifi ya jadi setting disini kemudian ada meningkatkan nih biasanya pakai USB dan yang terakhir adalah informasi softwarenya kita lanjut lagi ini contoh-contoh siarannya ya jadi banyak banget sih untuk Jabodetabek ya terutama di tempat saya Tapos Depok untuk siaran-siaran yang sudah HD nya nah ini hanya sekedar contohnya aja ya salah satunya disini tadi kita dapat 51 siarannya Oke disini bagi sobat yang nanya sinyalnya saya dapat sekitar 75% ya dan terima kasih sudah menonton jangan lupa di like subscribe dan komen dan support terus YouTube VizTV ya terima kasih sampai jumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati